Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan ibadah puasa Buat yang saat ini sedang berpuasa Jadi informasi terbaru hari ini adalah Sebenarnya sejak tanggal 5 April Sesuai surat edaran Satgas COVID-19 yang terbaru ya Jadi buat kalian yang lagi ada di luar negeri PPLN, entah mahasiswa, entah warga di sana Atau TKI yang ingin cuti ke Indonesia Kalian saat ini sudah tidak diwajibkan membuat e-hack internasional Tapi kalian cukup diwajibkan untuk mendownload aplikasinya saja Dan mengisi data di sana Jadi kalian tidak perlu untuk isi e-hack Jadi besok atau hari ini tidak perlu lagi Jadi langsung saja kita cek ya kebenarannya Kita langsung saja masuk ke aplikasi Beduli Lindungi Tampilannya akan seperti ini Buat kalian yang belum daftar, kalian tinggal isi data diri kalian saja Kemudian kita masuk ke e-hack Kemudian buat e-hack, kalian klik Tampilannya seperti ini Untuk yang internasional ini dimatikan ya Warnanya sudah tidak hitam-hitam banget Tapi abu-abu Ada keterangannya Mulai tanggal 5 April tahun 2022 PPLN yang datang ke Indonesia Hanya diwajibkan untuk mengunduh dan mengisi lengkap profil Beduli Lindungi Oke, kita cek yang untuk domestik Untuk yang domestik sendiri Untuk perjalanan dengan pesawat terbang, kapal laut, ataupun kendaraan khususnya di waktu-waktu mudik ini ya Kalian masih diwajibkan untuk mengisi e-hack Oke, untuk yang pesawat terbang sudah oke lah Kemudian kapal laut, sama sih Kapal laut ini kalian diminta untuk kapan berangkatnya Kemudian misalkan tanggal 9 April ya Kemudian tampilannya seperti ini Kalian akan diminta nama kapal, pelabuhan keberangkatan, pelabuhan tujuan, dan yang lainnya Paling seputar perjalanan kalian Oke Kemudian kita cek yang perjalanan darat Perjalanan darat misalkan berangkat tanggal 9 April Kemudian nama kendaraan misalkan naik bus atau naik bus pribadi Silahkan, kan setiap kendaraan ada nomor kendaraannya kan Jadi nama kendaraannya apa, provinsinya dari mana Misalkan dari Jakarta Kemudian kota keberangkatannya misalkan Pulau Gadung Provinsi tujuannya misalkan Jawa Tengah Kota tujuan misalkan Blura Seperti itu sih Paling data-data dari kendaraan, waktu perjalanan juga yang diminta Oke Jadi yang internasional gak usah Tapi yang masih domestik naik pesawat itu masih wajib Oke Baiklah itulah informasi yang bisa saya sering ke kalian semua Ingat apabila kalian hari ini mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa